Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau video kali ini bangpe ingin mereview satu unit dari brand Samsung seri mid-range nya ini yang paling terbaru ya ada di ini Samsung Galaxy A53 ya walaupun sekarang udah ada si A73 yang bangpe ingin review ini yang dipertengahan nih jadi ada A53 5G RAM 8 internal 128 GB warnanya ini backdoornya aslinya hitam ya mana dagar skinnya jadi warnanya awesome black resmi Indonesia Shane Shane jadi kok pakai scene besar ya Shane ya seperti ini full set original harganya informasi baru banget ya maaf udah jual lagi 4,9 aja teman-teman usat ori seperti ini nanti kita lihat kelengkapannya kita cek dulu unitnya terlebih dahulu ya jadi teman-teman udah tahulah ini rilisnya tahun berapa ya tahun sekarang ya jadi masih baru banget kita lihat dulu ini jaringan udah 5G jadi buat teman-teman yang mungkin mau eh nyimpen jaringan masa depan boleh ada di unit ini untuk bagian backdoor ini solo mulus ya karena pemakaiannya langsung dikasih ini anti gores gar skin ya untuk melindungi yang namanya dari jamur dan juga lecet-lecet gitu polanya juga bagus ya seperti ini di pegangnya keset jadi insya Allah masih bagus teman-teman untuk bagian sini ini kayaknya ada yang kekupas sedikit ya bagian gar skinnya aja nih ya kasih ini aja aja seperti ini kasih atau sebutnya ini kalau di depan kan anti gores ya cuman ini anti gores buat backdoor belakang kayak gitu jadi begini sebagus di bagian kameranya dia enggak enggak ada ditutup jadi masih bening kameranya 123 sini adalah kamera makro juga dan lampu flash atau lampu center bagian bezel bawah di sini dual sim card sekarang udah turun di bawah ya untuk slot simnya disini dan ini modelnya hybrid hybrid tuh maksudnya bisa pakai dua sim card dan atau kalau mau pakai memori eksternal bisa ya aktunya lupa sampai berapa ya nanti pakai sim card nya jadi salah satu nah ini dia ini sim 1 kita balik disini tulisannya sim 2 dan micro SD ya jadi kalau pakai sim 1 card sim satunya aja bisa pakai micro SD ya ditambah lagi up to jadi kalau terasa 18 masih kurang masih bisa ditambah nggak usah khawatir chargernya ini udah support 25 watt ya type-c super fast charging disini masih ada plastiknya Oh ya jadi masih plastiknya speakernya atas bawah mantap penceng disini masih ada plastik lagi sudut pertama ya sisi ini juga sama masih ada plastik tombol power tombol volume up and down masih bagus bersih ya sini plastik lagi simulus ya ini enggak ada lecet tuh ini masih plastik lagi bagian atas juga enggak ada lecet atau den kas jatuh ya sini plastik lagi jadi eh hematnya Bang HP sih kalau kita beli barang elektronik masih baru terus harganya masih main tinggi ini salah satu pilihan bijak lah ya harganya udah relatif terjangkau 4jutaan dapet handphone terbaru dengan jaringan yang udah support 5G ini plastik ya nih plastik tuh Hai plastiknya jadi masih mulus temen-temen soalnya handphone baru ya di layar depannya pun ini udah terpasang anti gores Hydro Gel ya jadi Insya udah melindungi juga dari goresan di layar tuh ini ini ada anti gores Hydro Gel nya layarnya flat jadi tinggal pakai aja ini anti gores nih keceh kameranya aman enggak ada lecet biar dapat dulu fokusnya ya ini enggak ada lecet temen-temen ini ada anti gores satu ya kelihatan seperti itu fingerprintnya disini di layar jadi Insya Allah baterai masih awet banget ini ya kan baru warnanya kalem ya tuh animasinya bagus ada face ID atau pengenalan wajah nah di gambar gemukai terbuka NFC support ya pastinya ya NFC support di seri A53 ini tuh ya terus kita bisa cek di email emailnya ini 1781 kodenya rr resmi Indonesia 1781 disini temen-temen rr ya sini 818 awesome like dibuat di Indonesia seperti ini untuk masa garansinya juga dimasuk panjang banget ya produksinya aja bulan bulan tiga ya Sekarang bulan 5 ya betul lupa jadinya Iya baru sebulan dua bulan pakai ini temen-temennya Hai jadi panjang banget garansinya sampai tahun depan Insya Allah panjang bisa dihitung sendirilah eh hardwarenya install juga sama masih normal ya handphone baru nggak ada penyakit layar diwarna biru hijau ya bercak juga enggak ada garis dah merah aman receiver atau irpi suara perempuan telepon sini kenceng putihnya gemasih normal nggak ada masalah getra semut banget ya Hai megakamera ini kita taruh sini dulu deh biar kelihatan ya buat objek foto aja tuh kameranya bening untuk spek lengkapnya ini kamera mode black and white spek lengkapnya teman-teman bisa lihat ya ya ini kamera white di searching di Google nih chipsetnya Exynos Oh ini makro nih Exynos nya ini dia di 1280 kalau nggak salah ya nanti kita lihat lagi subscribe Oke terus touchscreen ini layar kita sentuh layar berfungsi dengan baik speakernya stereo atas bawah ya ini speaker bawahnya kenceng nggak ada masalah speaker atas yang juga enggak ada yang sember subkey tombol-tombol tuh berfungsi semua kamera selfie ini dia kameranya responsif banget ya dan ini enggak ada penyakit kamera bersih blacknya hitam pekat seperti layar mati karena ini udah Super AMOLED ya untuk sensor ini layarnya udah didukung oleh Super AMOLED teman-teman untuk softwarenya kita lihat dulu disini Androidnya 12wani 4.1 ya dapat terbaru baterainya ini hitungannya besar teman-teman seri A di 5000 ya 5000 wah nih seperti S21 Ultra terus 5000 apalagi ya yang goceng S20 Ultra ya jadi baterainya tuh ukurannya seperti flagshipnya Samsung untuk update ya ini udah paling update ya sembari ini boleh biar dia loading dulu baterainya eh baterai RAM dari internal ini 8x128 masih ada boleh nanti Bang HP sembari downloadin lagi ya kalau memang ada update-an Bang HP update terus biar nanti temen-temen eh tinggal pakai ya ngirit kuota lah kalau ada WVG WVC mungkin iya boleh refresh rate nya juga ini udah tinggi tinggi temen-temen di 120hz jadi harga 4 jutaan 4,9 ini mampu jual cepat refresh rate tinggi 120hz untuk scrolling yang lebih smooth dan untuk bermain game udah Bang HP waktu itu Bang HP screenshot ini ya ini dari internet juga layar Super AMOLED ukuran air 6,5 inci ya resolusinya full HD plus ya tuh mantep maksimumnya kecerahannya nih 800 nits udah perlindung Gorilla Glass 5 beratnya 189 gram ini sih Bang HP pegangnya enggak terlalu berat ya jadi nyaman Exynos ini Octa-core di 1280 5nm ya termasuk kecil karena seri S22 ini udah 4nm ini udah semakin kecil ya chipsetnya bagus nih seperti itu jadi di kameranya dan yang lainnya temen-temen bisa lihat sendiri deh ya itu Bang HP screenshot aja untuk hasil foto-fotonya terbilang lumayan teman-teman di seri A ya jadi udah Bang HP tes sebelumnya seperti itu ya ada CPU Z ada ya kalau disini cuman dia Cortex ini ya karena dia ngebacanya bukan Exynos tapi lebih Cortex 6,5 inci ya kurang lebih kayak gitu sama ya ini teman-teman yang bisa Bang HP review ya untuk Samsung Galaxy A53 5G ya Bang HP baru pertama kali dapet ini langsung di review kenapa ini dus orinya Slimbox isinya kita lihat di sini masih ada selongsongnya juga ya nih sarungnya stiker IMEI ya terus ini ya buku dan itulah buku dan kabel lah usah dikeluarin lah sayang ya mau dikeluarin boleh tuh ntar Bang HP biarin yang masukinnya lagi deh c2c kabelnya ya itu aja kalau ada casannya 25W di rumah tinggal pakai boleh jadi enggak usah beli lagi barengan kalau mau beli liter pisah ada sih kayaknya di Samsung Store tinggal ditanya aja itu aja teman-teman yang bisa Bang HP saya review kalau dari Bang HP sendiri garansi personal ada tujuh hari semenjak 25 jangan jatuh kemasukan air dan kesalahan pengguna kalau garansi dari Samsung masih manjang sih Insya Allah enggak ada masalah ya kayak gitu kalau ada yang nanya buang itu garansinya ngitungnya gimana sih kan sini enggak ada noter pembelian Insya Allah orang Samsung lebih paham ya dia ada komputer mereka cukup input namanya IMEI dan serial number kayak gitu di mereka cek ketahuan masa garansi sampai kapan ya seperti itu nggak usah khawatir walaupun teman-teman enggak ngunjukin dus juga nggak apa-apa disimpan aja kayak gitu untuk tata cara pembelian udah Bang HP tulis di kolom deskripsi ya yang berminat jadi handphone seri A53 5G udah cakep langsung di tanyain WhatsAppnya disini itu aja teman-teman ya Bang HP stoknya doain ya mudah-mudahan banyak lagi ini sisa segini ada beberapa unit yang di dalam masih di QC sih ya jadi yang kayak gini tuh kayak gini ini QC nya masih di cek dulu itu aja teman-teman jumpa lagi di video selanjutnya sehat selalu selamat menikmati aktivitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati